hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya eh sebelum ke pembahasan video teman-teman silahkan like atau subscribe channelnya ya kalau misalkan enggak mau enggak papa enggak papa enggak subscribe juga ya sudah hadir sudah mampir pun sudah terima kasih Oke teman-teman di video kali ini yaitu tentang cara mengatasi laptop laptop yang bluescreen ya laptop bluescreen memori manajemen itu error kodenya ya nah errornya itu kayak gimana sih Mas Oke kita hidupin dulu laptopnya ya errornya itu ketika hidup ya beberapa menit semenit atau dua menit dia langsung blue screen layar biru ya dia blue screen layar biru kayak icon semberut gitu dan kode errornya itu memori manajemen manajemennya Hai nah makanya itu kita hidupin dululah ya biar teman-teman tahu gitu error memory manajemen itu penyebabnya apa gitu ya penyebabnya itu ada dua sih bisa dikarenakan sistem bisa dikarenakan mesin atau hardware ya Nah oke ketika sudah masuk bios ini kita ya coba-coba buka aplikasi apa aja lah ya buka explorer terus kita buka nitro ya kita konekkan internet coba ya atau kita buka Google Chrome gitu nanti biasanya dia beberapa menit error gitu ya error kalau misalkan teman-teman enggak tahu kan bingung juga kenapa ini penyebabnya gitu kan nah seperti ini teman-teman dia error sendiri kacau ini kalau misalkan kita lagi pentingnya nih errornya memori mana gemen manajemen nah seperti inilah kasusnya teman-teman kalau misalkan teman-teman lagi malang kami seperti ini simak videonya ya Nah nanti dia akan restore lagi itu masuk Windows lagi ketika dua menit blue screen lagi Hai kalau lagi dibutuhin cepat kan ini bisa menghambat kerja atau menghambat belajar gitu ya maka dari itu kita bahas nih Nah jadi yang pertama yang pertama teman-teman coba masuk set mode saya moda itu apa mas set mode itu sistem Windows untuk perbaikan ya Oke teman-teman kasus seperti ini penyebabnya bisa karena virus atau driver ya bisa juga karena RAM RAM itu seperti apa mas seperti apa ram itu nah ini tuh ram laptop ya bisa juga karena ram yang sudah rusak maka dari itu kita coba tes sistem sekalian tes ram juga ya agar ketahuan nah untuk teman-teman yang belum punya ram cadangan misalkan belum tahu gitu ya teman-teman bisa mengetesnya sendiri dengan cara masuk set mode andai kalau misalkan teman-teman sudah masuk set mode tapi enggak bisa masuk malah balik lagi ke tampilan normal seperti ini berarti itu kerusakan RAM RAM ya nih cara masuk set mode teman-teman silahkan ketik sistem configuration ya sistem configuration lalu buka nanti tampil seperti ini pilih menu boot ya pilih menu boot nah ini enggak jelasnya pilih menu boot silahkan checklist mode lalu klik Oke dan silahkan temen-temen restart ya kalau misalkan bisa masuk set mode itu disebabkan karena permasalahan sistem kalau ketika restart dia enggak bisa masuk set mode ya artinya tetap dia masuk mode normal gitu nah bisa jadi atau bisa dipastikan penyebab blue screen itu adalah karena ram yang sudah rusak apa ram bisa di service mas enggak ram itu harus ganti ya kita coba masuk set mode apa bisa apa enggak nah ini enggak bisa masuk set mode teman-teman meskipun kita tadi sudah checklist mode ya ini tetap masuk ke mode normal ya kalau set mode kan disini ada tulisan set mode gitu terus layarnya juga hitam itu set mode ini mode normal ya ada background terus tidak ada tulisan set mode gitu ini mode normal nah dan ini kita akan coba ganti RAM ya kita akan coba ganti RAM apakah nanti blue screennya hilang apakah masih blue screen ya kita buktikan Hai nah sebelumnya kita shutdown dulu ya karena pasang RAM itu kan harus dibongkar laptopnya jadi harus keadaan mati gitu laptopnya nah saturnya kayak gitu kebanyakan si blue screen memory management itu emang karena ramnya kotor bisa ramnya kotor atau ramnya berusak kalau misalkan cuma kotor tinggal bersihin bersihin lah sama penghapus atau tisu terus pasang lagi kalau misalkan cuma kotor kalau misalkan sudah dibersihin tapi tetap blue screen paling harus ganti jadi ram seperti itu ya oke teman-teman kita buka dulu semuanya ini bautnya ya kita copot baterainya terlebih dahulu kita buka baut ya karena ini posisi laptopnya sudah dilepas bautnya ya sudah semuanya bautnya dilepas kita hanya perlu membuka casing dan kita memasang RAM sini ya ini kebetulan laptopnya ketika pasang RAM harus bongkar semua ya sebagian laptop kan pasang RAM enggak bongkar semua dia cuma di bagian bagian belakang saja Oke cara bongkarnya seperti ini untuk laptop yang bongkar semua tinggal dicongkel-congkel kayak gini keadaan baut sudah dilepas semua ya seperti ini teman-teman pakai kuku atau misalkan nggak punya kuku pakai berbahan plastik ya seperti bekas kartu gitu yang tipis-tipis seperti ini ya dibuka yang ket kayak gini pelan-pelan aja jangan dipaksa ya kalau susah cek lagi apakah masih ada baut apakah eh ada yang apa ada yang nyangkut gitu ya jangan dipaksa langsung dibuka kita cek lagi apakah ada baut gitu nah cara bukanya seperti ini teman-teman dia tinggal diangkat ya Nah ini ada baut satu teman-teman ada yang ketinggalan kebetulan emang ini laptopnya kalau pasang RAM harus bongkar semua ya Nah kita sudah bongkar RAM itu yang mana Mas yang ini nih yang ini nih rambiah yang warna hijau itu RAM naun nah untuk cara membukanya ya teman-teman hanya tinggal ini dikepinggirin seperti ini ya dikepinggirin nah nanti tinggal copot seperti itu aja ya teman-teman bisa coba bersihin dulu atau misalkan kotor ya terus pasang lagi coba lagi namun disini saya akan langsung mengganti RAM saja karena saya sudah paham ini eh ini rusak ramnya gitu maka saya langsung ganti saja RAMnya ya dengan RAM yang baru ini baru beli ya ganti RAM kayak kita pasang RAM baru ya nanti kalau misalkan sudah diganti RAM masih blue screen berarti masalah bukan diram artinya masalah harus diinstal ulang laptopnya ya carain selurang gimana Mas cek di playlist channel ya ada sudah saya siapkan ya di playlist channel mampir oke sudah kita pasang RAM baru kita tutup dulu ya si casing bawahnya ini lalu kita tes nyala lalu kita buka coba beberapa banyak aplikasi ya Apakah masih blue screen Apakah sudah sehat tak kalau tadi kan buka tiga aplikasi langsung blue screen ya gitu nah oke kita coba pasang baterai ya Hai kenapa mas pasang baterai kan nggak bakal nyala kalau tetap baterai ya nah teman-teman kita tes nyala terlebih dahulu Hai aduh nah untuk teman-teman yang lagi mengalami masalah yang sama ya mudah-mudahan jangan ramnya ya yang rusak ribet kalau ram itu nggak bisa di service modelnya ganti ya mudah-mudahan karena gara-gara sistem RAM gitu gara-gara driver kalau itu kan cuma riset atau install ulang juga beres ya nggak perlu beli RAM kalau ini emang ramnya emang udah rusak jadi harus kita ganti kita sama yang baru jadi poinnya untuk blue screen yang kode errornya memory management itu 80% penyebabnya RAM ya bukan sistem Oke teman-teman kita coba buka aplikasi apa aja dulu ya Nah kita buka banyak aplikasi Apakah blue screen Apakah enggak kalau misalkan enggak ya berarti sudah beres sudah teratasi artinya si blue screen sudah hilang gitu ya Oke kita coba konekkan internet gitu ya terus buka aplikasi yang berat Corel draw gitu atau apalah Google Chrome gitu ya Nah terus apa Adobe Premiere ya yang berat-berat biar ketahuan nih kalau misalkan menjalani program berat itu langsung blue screen kalau yang tadi jangankan Adobe Premiere Google Chrome aja tadi udah blue screen ya udah blue screen tadi kalau ini sudah normal teman-teman blue screennya sudah nggak ada sudah hilang berarti emang permasalahan di RAM ya teman-teman jadi teman-teman jangan apa jangan penasaran lagi apa penyebabnya teman-teman sudah tahu cara apa mendeteksinya ya kerusakannya apa gitu caranya tadi kalau bisa masuk set mode berarti masalah ada di software kalau masuk set mode enggak bisa berarti emang rapnya yang rusak seperti aja ya Nah oke teman-teman infonya cukup sampai disini saja ya tutorialnya cara mengatasi blue screen memory management silahkan teman-teman praktekan sendiri ya kalau misalkan laptopnya lagi sakit kayak gini silahkan praktekan sendiri jangan takut jangan takut mencoba jangan takut salah oke teman-teman jangan lupa like subscribe channelnya ya untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih tanpa teman-teman subscribe channel ini enggak ada artinya ya enggak ada gunanya maka itu sudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh